iya bapakmu itu iblis iblis lah yang menjadi bapakmu kalau bapak orang Kristen itu yang saya katakan bapak itu itu adalah Tuhan di sorga tapi kalau iblis lah yang menjadi bapakmu itu ditujukan kepada orang Islam karena orang Islam sudah dikabulin sama Jin Guahiro si Jibril palsu itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemura lagi maha penyayang pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan yang bukan dibunuh oleh manusia saudara berbicara mengenai Yohannes 8 pasal 44 dimana Yesus kemudian menuding orang-orang pada masa itu dengan tudingan iblis lah yang menjadi bapakmu nah kalau saudara mengatakan bahwa itu adalah Jin Guahira anda salah besar dan itu adalah penistaan yang benar disini itu kemungkinan besarnya adalah Paulus coba saya uraya supaya anda paham Yohannes 8 pasal 44 itu menerangkan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu ia bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata ia berdusta ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta mari kita uray iblislah yang menjadi bapakmu nah siapakah yang pernah mengaku sebagai bapak apakah Allah atau Kak Jibril yang datang kepada Rasulullah pernah mengaku sebagai bapak tidak sama sekali yang pernah mengaku sebagai bapak itu adalah Paulus dimana tertuang itu di dalam 1 Korintus 4 pasal 15 sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik di dalam Kristus kamu tidak akan mempunyai bapak karena akulah yang hidup dalam Yesus Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu jadi Paulus mengaku sebagai bapak orang Kristen meskipun beribu pendidik dalam Kristen dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang dalam Yesus Kristus menjadi bapakmu berarti Paulus mengaku bapak di dalam Yesus berarti Paulus mengaku Tuhan karena yang ada di dalam Yesus itu adalah roh yang kalian imani sebagai bapak dan Paulus mengaku dirinya melantik dirinya menjadi bapak di dalam Yesus Kristus sampai disini paham kesurupan aku mengatakan kebenaran ya bapaknya orang Kristen orang Kristen itu memanggil bapak itu adalah bapak di sorga kalau bapak lah iblis lah yang menjadi bapakmu itu ditujukan kepada orang Islam karena orang Islam itu sudah dikibulingin Gua Hiro Jibril palsu itu bapak di sorga itu disebut dengan Yotihifafhe oleh praktis Yudaisem sementara kitab Anda itu bahasa Yunani dan Yotihifafhe itu tidak ada di dalam kitab Anda yang ada Theos Theon Kurios itu merujuk kepada dewa-dewa itu merujuk kepada Dewa Zeus dan seterusnya bukan merujuk kepada Yotihifafhe itu Anda harus pelajari lalu kemudian ketika Anda menjadikan Yohanes 8 pasal 4-4 itu sebagai rujukan untuk menghujat Islam dengan mengatakan jin yang datang di dalam Gua Hiro itu maka Anda harus saya sadarkan bahwa yang menjadi bapak yang adalah iblis menurut Yesus itu adalah pendiri agama Anda kenapa saya katakan begitu karena Paulus mengaku sebagai bapak bapaknya bukan main-main loh dia mengaku bapak di dalam Yesus Kristus artinya dia mengaku Tuhan yang ada di dalam diri Yesus ya iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu ini terbukti apa yang diimani oleh orang Kristen adalah keinginan dari buah ajaran Paulus sangtun diri agama Kristen yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya sebagaimana yang diakui oleh Paulus pada ayat 1 Korintus 4 pasal 15 yang tadi dia mengaku sebagai bapak bapaknya siapa bapaknya kalian yang memberitakan injil kepada kalian yang kalian anggap injil itu pemberitaan Paulus menganggap Yesus terkutuk menganggap Yesus membatalkan hukum Taurat itu kan ajaran kalian lalu kemudian di dalam Yohanes 8 Iblis yang menjadi bapakmu itu disitu Yesus juga berkata ya bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran nah terbukti ini terbukti Paulus adalah pembunuh pengikut setia Yesus yang pernah menuhankan Yesus maksud saya yang tidak pernah menuhankan Yesus dia itulah murid setianya di dalam kisah para rasul 8 pasal 3 tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara Galatia 1 pasal 13 sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku mengeniaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya 1 Korintus 15 pasal 9 karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah mengeniaya jemaat jemaat Allah jemaat Teos ini perlu kamu paham jadi data itu sangat jelas kamu jangan loncat menghujat kepada roh kudus gak baik seperti itu ya belajarlah dengan baik nah kau masih goblok aja rupanya itu bapakmu terserah gede apa kecil ya karena di Matius 6 ayat 9 ya bapak kami yang ada di dalam surga ya itu B.A.P.A. gede ya tapi Yohanes 8 ayat 44 itu ditujukan kepada Allah SWT ya makanya kau umat buta huruf ya belajar lagi ya ayat ya cerdas kalau yang kamu sebut bapak itu adalah Tuhannya Yahudi kamu harus tahu di dalam kitabmu itu tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi itu adalah Yotevave dan tidak bisa dirubah kemudian ke dalam bahasa kitabmu pahami itu kitabnya Bani Israel itu usianya seribu tahun lebih ya baru kemudian muncul perjanjian baru kitabmu yang bahasa Yunani dan disitu tidak ada kata Hasem tidak ada kata Elohim tidak ada kata Yotevave yang ada Teos Teon Kurius dan itu meruji kepada Dewa Zeus kamu harus belajar itu ya kamu harus pahami itu nah di dalam kitabmu sendiri di dalam Yohanes 8 pasal 4 itu Yesus itu berkata dengan jelas Iblis menjadi Bapakmu dijawab oleh digenapi oleh Paulus ya kemudian dikatakan Bapakmu si Iblis itu dia membunuh manusia pada mulanya dan itu digenapi juga oleh Paulus lalu kemudian di data Yohanes 8 pasal 4 apabila ia berkata ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta ini juga terbukti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam data ini diakui juga oleh Paulus bahwa dirinya adalah pendusta yang mengajarkan ajaran yang dituliskan atas keinginan Paulus itu sendiri sebagaimana pengakuannya pada Galatia 6 pasal 11 lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri Roma 3 pasal 7 tetapi jika kebesaran Allah oleh dusta aku semakin melimpa bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa 2 Korintus 11 nomor 17 apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut Firman Firman Teos melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah Filipi 1 nomor 18 sebab hubunganapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu ataupun dengan jujur tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita jadi sadar sadarlah kalian dari kesesatan kalian ya Yesus bukan Tuhan dia hanyalah seorang utus yang polus paksa menjadi Tuhan karena kalian ingin sembah sedari itu jadi yang dikatakan Yesus Iblis mencari Bapakmu itu kamu kena kalian yang menggenapi itu karena kenapa Paulus itu menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus dan kalian menjadi Kristen itu berkat ajaran Paulus menyembah Yesus itu kan ajaran Paulus kalian itu ya kamu harus belajar jangan kau pakai Bapak huruf kecil Bapak huruf besar itu tidak ada di dalam bahasa Yunani yang kayak begitu gak kenal itu huruf kecil huruf besar apalagi bahasa Ibrani apalagi bahasa Aramaik apalagi bahasa Arab jadi ya makanya karena Bapakmu itu adalah Iblis kok kayak begini jadinya makaku bilang kalian umat muslim gak beda jauh sama Nabimu Nabimu kan Umi buta huruf buta huruf itu artinya goblok tolol itu batu itu pertanda kokoh kuat dilambangkanlah Tuhan itu sebagai kekuatan buktinya buktinya Kristen tidak pernah menyembah batu tapi kalau kalian menyembah batu itu Kaabah itu kan batu batu empat segi kayak tembok baru cium-cium kalian batu itu batu hitam itu batu hajar aswat jadi kau harus membedakan mana perlambangan mana simbol-simbol mana yang jelas-jelas kalian sembah kan kalau Kristen kan kadang-kadang Yesus itu dibilang roti hidup kadang Yesus juga dibilang anggur pohon anggur yang benar kadang Yesus juga dibilang gembala itu simbol-simbol udahlah kalian kiri Islam itu tidak paham apa-apa seperti nabimu tolol bolol kamu menyebut Rasulullah Muhammad s.a.w. dengan sebutan tolol dan seterusnya padahal kamu mengaku sebagai penganut ajaran kasih kami sendiri yang tidak pernah mengaku sebagai penganut ajaran kasih kami tidak pernah menghujat Yesus kami memuliakan dia sebagaimana apa yang diajarkan dirinya tentang dirinya coba jadi kelihatan kan ajaran kasih itu hanya palsu lalu kemudian ketika kamu berbicara mengenai kami menyembah batu nah inilah artinya bahwa kamu itu benar-benar tidak punya ilmu sebenarnya yang menyembah batu itu kamu karena kamu menyembah Yesus nah Yesus itu kan manusia seratus persen ya kan berarti dia punya biji sakar nah kamu menyembah kepada sosok yang punya biji sakar ini mohon maaf saya harus katakan ini agar kamu itu tersadarkan bahwa yang nyata menyembah batu itu kamu menyembah sosok yang punya batu sakar artinya kamu menyembah batu dan itu batunya bukan batu biasa ya belajar lagi lah jangan suka menghujat jumlah ya coba saya tanya sama kamu yohanes 8 ayat 4 bapamu itu kecil apa gede kurupnya ayo ini kan bukti kau bodoh ya matius 6 ayat 9 ya bapak kami yang ada di dalam surga itu tulisannya gede ya nah itu tertuju kepada Allah SWT lu ya dalam Ali Imran 354 tertulis kairul makirin terhebat tipu daya ya nah surah 8 ayat 12 Allah SWT itu apa intimidasi ya menggal kepala potong jari ya nah itulah sifat apa sifat iblis makanya Yesus katakan iblislah yang menjadi bapamu nah soal-soal tipu-tipu nah itu Muhammad ya ngambil apa nyontek kitab dari Kristen Surya 100 tahun sebelum Muhammad ada ya itu kalau lu nonton si Hussein itu ya nah itu udah doa bapak kami ya Muhammad contek ya nah jadi kau tuh ngerampok ya pengikut Muhammad yang ngerampok kitabnya Kristen Surya gitu loh ya saya gak peduli mau huruf bapak itu besar ataupun kecil gak peduli karena Allah tidak pernah disebut dengan sebutan bapak yang disebut bapak itu paulus dan itu menggunakan huruf B kecil saya gak peduli itu kenapa karena pada masa itu yang Yesus maksud bapak itu adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran untuk kemudian seperti poin yang terjadi di dalam kehidupannya apa itu yang dimaksud oleh Yesus yang pertama yang saya terangkan tadi bahwa dia mengaku bapak nah paulus mengaku bapak kalau kau mengatakan huruf kecil ya disitu paulus menggunakan huruf kecil tulisannya dalam 1 korintus 4 pasal 15 cari ayat terjemahan dalam al-quran dimana Allah diterjemahkan menggunakan nama bapak dengan huruf kecil atau huruf besar cari kamu gak akan pernah menemukan itu tetapi di kitabmu 1 korintus 4 15 paulus mengaku sebagai bapak dengan huruf kecil itu nyata itu jadi kamu lari kemanapun itu tidak akan pernah bisa lagian kau menyembah Yesus itu berkat keinginan paulus makanya Yesus mengatakan dan kamu hendak melakukan keinginan keinginan bapakmu itu lalu kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 pasal 4 4 itu bahwa dari semula ia tidak pernah hidup di dalam kebenaran ya apabila ia berkata ia berdosta ia berkata atas kehendaknya sendiri coba kita lihat ya apakah paulus itu berkata atas kehendaknya sendiri yang saya terangkan tadi kepada temanmu yang satu itu apa yang diterangkan paulus tentang dirinya ya bahwa dia berkata-kata dari dirinya sendiri ya saat 2 korintus 11 pasal 17 apa yang aku katakan aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakin bahwa ia boleh bermegah ini ucapan dia sendiri bukan firman Tuhan dan dia sudah akui itu yang perlu kamu paham Roma 3 pasal 7 tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah lagi kemuliaannya mengapa aku mesti harus dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa Galatia 6 pasal 11 lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri paulus itu menuliskan sesuatu bukan firman Tuhan tetapi dia berdasarkan keinginannya sendiri dijawab oleh paulus sendiri dan dia mengaku bapak itu sendiri dan yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu adalah paulus bapakmu paulus yang menjadi bapak di dalam Yesus Kristus paham kamu ya Yesus sendiri menerangkan kepada muridnya yang asli aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri tetapi dari dia yang telah mengutus aku Yohanes 7 nomor 16 Yohanes 12 pasal 49 aku tidak berkata-kata bukan aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari bapak yang mengutus aku Yohanes 7 ayat 16 itu sangat jelas sekali disitu barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menuruti pirmanku dan pirmanku yang kamu dengar itu bukan daripada aku mereka dari bapak yang telah mengutus aku ini nyata ini fakta Yesus sendiri yang kau Tuhan kan itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tapi dari esensi yang mengutus dia yaitu Allah yang mahasuci lagi maha tinggi sementara paulus berkata-kata dari dirinya sendiri gelipi 1 nomor 18 2 korintus 11 nomor 17 Roma 3 nomor 1 Galatia 6 nomor 11 itu fakta jadi yang menjadi bapak disitu adalah paulus telan itu ya telan itu makanya kok kayak begini wataknya tabiatnya taunya hanya menghina menghujat dan menista tanpa kau sadari dirinya sendiri bahwa kau itu adalah pengikut iblis yang dinubatkan oleh Yesus paham dalilah apa sama kau pinggir kau naik haji pinggir kau naik haji pasti kau nungging nungging nyembah di hadapan batu tembok itu itulah ka'bah habis itu kau keliling-keliling tujuh kali apa yang kau kelilingi batu habis itu kau cium-cium lah hajar aswat apa hajar aswat batu juga Kristen gak pernah keliling-kelilingi batu cium-ciumi batu sujud-sujud kepada batu gak pernah jadi islam yang naik haji menyembah nungging-nungging kepada batu seterus-terus nabi-nabi terdahulu melakukan hal yang sama sujud mencium lalu kemudian mengelilingi mesbah orang terdahulu agama terdahulu sesama agama langit melakukan prosesi ibadah sama seperti yang kami lakukan nah orang-orang terdahulu yang menyembah manusia itu hanya ajaran pagan sekarang Kristen gimana menyembah manusia gak menyembah manusia karena Yesus itu manusia apapun ceritanya mau kau katakan Yesus itu adalah firwan faktanya Yesus manusia dan faktanya kau sembah apa pernah dicontohkan oleh para nabi menyembah manusia kagak kalau sujud menghadap baik menghadap tugu menghadap betel itu sudah dicontohkan oleh para nabi saya tidak perlu tunjukkan dalilnya karena saya sudah sering menunjukkan itu mengenai batu di dalam kitab Yesus ya itu sudah diterangkan batu itu adalah saksi dan kami tidak menyembah batu yang kami sembah itu adalah esensi yang tak terlihat tetapi wujud adanya itulah Allah Tuhannya Yesus kata Yesus Tuhan yang mengutus aku tidak bisa kau lihat wajahnya suaranya pun tidak bisa kau dengarkan nah sekarang faktanya kau menyembah kepada Yesus dimana Yesus itu punya batu artinya kau menyembah sosok manusia yang punya batu berarti kau menyembah batu zakar jadi sahabat-sahabat saya tidak perlu berpanjang lebar ya kepada penyembah manusia tiga atau empat orang penyembah manusia disini ketika anda menghujat Allah menghujat meleka Jibril dengan sebutan dan juga menghujat Rasul Muhammad s.a.w. dengan berbagai sebutan hinaan dan penistaan di dalam Yohanes 8 pasal 44 itu nyata ya bagi kalian supaya kalian itu nyadar bahwa yang dinubuatkan dan yang menggenapi kemudian nubuatan Yesus dalam Yohanes 8 4 4 itu adalah Paulus dan yang dimaksud kalian menginginkan untuk melakukan keinginan keinginan Bapakmu itu itu adalah kalian kenapa anda menjadi Kristen karena keinginan Paulus anda menyembah Yesus karena keinginan Paulus dan semua prosesi ibadah yang kalian lakukan itu berdasarkan keinginan keinginan Paulus bukan keinginan Yesus yang paling utama kemudian adalah penyembahan terhadap anak Maria yang punya batu zakar itu yang kalian sembah itu bukan keinginan Yesus tapi keinginan Paulus yang mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus paham itu ya jadi kalian itu jangan menghina jangan menista karena nyata yang menggenapi apa yang dinimuatkan oleh Yesus itu adalah Paulus ketika diterangkan Iblislah yang menjadi Bapak yang pernah mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus itu siapa Paulus kamu ingin melakukan keinginan keinginan Bapak atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus atas keinginan siapa kalian tidak bersunat Paulus ia adalah pembunuh manusia sejak semula siapa yang membunuh murid-murid Yesus pada awal mula sebelum dia mengaku bertaubat Paulus lalu kemudian sebab di dalam dia tidak ada kebenaran siapa yang mengaku bahwa dirinya tidak mengajarkan firman Tuhan tetapi hanya karena hasrat ingin bermegah Paulus lalu dikatakan di akhir itu apabila ia berkata ia berdusta ia berkata atas kehendaknya sendiri siapa yang mengatakan dirinya berdusta Paulus dalam kelicikanku aku menipu kalian dalam tipu daya dan seterusnya itu ucapan siapa ucapan Paulus lalu kemudian dia berkata-kata dari dirinya sendiri dalam Roma 3 pasal 7 Galatia 6 pasal 11 2 Korintus 11 nomor 17 Filipi 1 nomor 18 semua Paulus ucapkan berdasarkan keinginannya sendiri bukan atas kehendak Tuhan yang mengutus Yesus paham itu ya jadi apa yang dinubuatkan kemudian kalian itu jangan kemudian menuduh ke orang lain yang nyata-nyata bahwa yang dimaksud Bapak di dalam ajaranmu itu adalah Paulus itu sendiri dan Bapak segala dusta kenapa dikatakan Bapak segala dusta karena Paulus sendiri mengaku dia adalah pendusta kalian harus pahami itu kalian harus menyadari itu ya Roma 3 pasal 7 tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku siapa yang menjadi pendusta disini Paulus mengaku sebagai apa pendusta lalu apa yang dinubuatkan oleh Yesus dan kamu ingin menjadikan iblis itu sebagai Bapakmu dan Bapakmu itu adalah Bapak segala dusta tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpa bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa ini pengakuan siapa Paulus Paulus pernah mengaku sebagai Bapak enggak pernah jadi tamat ya kalian sadarlah kalian ya jangan suka menghindar menghujat pelajari kitab kalian itu dan telah ah lagi iman kalian itu apakah sudah benar atau salah selamat selamat Terima kasih.